Upamisa Kola, Panginten Murangkali, Tidia kemana? KSD Sukahurib Tebih, Mak? Tebih, di Tongol, di Ujung, Wak Alah, anginnya nih, sepoi-sepoi gini, kawan-kawan ya Tuh, ini jurang, kawan-kawan ya Wah, ini ada berapa meter nih ke bawah ya Berapa puluh meter gitu ya Ini mepet banget sama tebing ini rumahnya ya Penasaran gitu rumahnya cuma satu-satunya di sini Di pinggir hutan dan di pinggir sawah Di pinggir jurang juga Kisahurib Terima kasih telah menonton 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 Wah Wah Ini kayaknya Bekas WC Ini kayaknya Bekat pemukiman Nah Ini kawan-kawan udah keliatan atapnya ya Rumahnya itu Cuma sendiri disini kawan-kawan Nah Coba lihat dulu ke sini Masya Allah Tuh ya kawan-kawan Ini mepet banget Sama tebing Ini rumahnya ya Aduh saya juga ampe pusing nih Puyeng diatasnya Ini takut longsor juga tuh kawan-kawan ya Tanahnya tanah seperti ini tuh kawan-kawan Aduh ini kalau longsor Wah langsung ini menimpa ya Tebingnya juga mepet banget Dan diatas Kenteng Masya Allah Ini saya ampe puyeng nih Ngelihat ke bawah terus ya Tuh Lihat pemandangan ya kawan-kawan ya Di gunung-gunung gitu ya Tuh di seberangnya ada beberapa rumah Itu cuman satu Tuh Dua Tiga Empat Sedikit-sedikit ya rumah-rumahnya ya Nah Ini kawan-kawan ya Rumahnya ini kawan-kawan Cuman satu-satunya nih kawan-kawan Ini dekat Pepohonan ini nih kawan-kawan ya Wah Pohon bambu ini kawan-kawan tuh Lihat ke bawahnya itu jurang tuh kawan-kawan Nah coba saya zoom Tuh Ini jurang ya kawan-kawan Sampai bawah Wah Ngegulutuk yang bisa-bisa ke bawah ya kawan-kawan Hmm Ini ada selang juga Untuk pengairannya mungkin kawan-kawan Dan ini Alhamdulillah Udah ada listrik tuh ya Nah Alhamdulillah ya Kalau listrik Alhamdulillah ada Nah Ada antena tipi Kayaknya punya tipi juga nih rumah ya Coba lihat kulit sini kawan-kawan Tuh Ini ya Mepet banget kan Sama Ini Tebing Nah tadi saya dari atas sana ya Tuh Wah Mepet banget nih kawan-kawan Ayo guys ke sana kawan-kawan Terdepan rumahnya seperti apa ya Ya Bismillah Tuh Ya Masya Allah Nih kawan-kawan ternyata ada ininya ya Ada nomor rumahnya Nomor 21 RT 03 RW 08 Wah ini desa apa ya Jelas Kehalang sama ini Kabupaten Semedang Ada kompan Teman Ini kayaknya musim kemarau Jadi Kompan ini Disiapin Untuk Ngambil air bersih ya kawan-kawan Atau mungkin Untuk keseha wah Assalamualaikum Ma Assalamualaikum Beck Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Mak Upami itu di Kampung Kampung Mananga Mалось Desa Cijerug Kecampatan Pemulihan Mah Mak Upami sudah Usu Masa untuk sempat rumah ak waliwetan aja deh hiji itu mah anum keneh istilahnya menggaguh putra hiji waliwetan sami kanapun jalan ya upami emak di deteh tinggalnya berapa orang disini atau dirumah ini pak? tiluan upami putra emak masih sekolah? nualit sekolah nuju ameng nuju ameng nyanyi emak ah ya telepon emak ah iya emak naun ada naun ah tuh ternyata kawan-kawan emak ada telepon punya hp iya emak ada gaduhnya sekolah jadi komunikasi emak emak alhamdulillah di ibu guru di madrasah di lebetkan kagrup diajar emak ada tetiasa cepet pengintan emak komunikasi informasi nah upami sekolah pengintan murangkali dia ke mana tebih tebih mantap di antar jemput oh antar jemput maaf ngawas di jemput iya emak iya emak iya emak iya emak itu perlu kurang kalintepan didikan guru maaf 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 terima kasih w jammer semalam terima kasih ya emak ayo uang bye keptaan ya mohon melihat suasana pedesaan ya kawan-kawan yang ada di kampung tadi tema kampung nama mana enggak mana enggak mohon rawasin kawan-kawan mau ya sabri lihat-lihat telakah ditumak ini tema buat airnya mohon nabung air bersih gitu buat mandi mungkin upami upami kajaman dimana di dia ma oh di dia mata ayah iya di bumi oh mohon berarti kalau pami badai ibak teh kaditu kak bawah nusawah tadi abdi panginten Oh iya ternyata kawan-kawan tadi teh tempat area untuk mandinya katanya mengambilkan air bersihnya ya pas awal saya itu ya di sawah tadi ya Masya Allah ya katanya susah air bersih ya kawan-kawan kalau untuk musim kemarau gini mah katanya ada selang juga katanya mungkin Oh selangnya rusak katanya kawan-kawan atau mungkin dan juga airnya lagi apa namanya lagi kemarau lah itu tuh alah Hai cuman ini enggak ada balai-balenya ya kawan-kawan kalau ada balai-balenya ini enak banget gitu ya bisa nongkrong nongkrong disini ya hmm tuh wah wah as gitu ya kawan-kawan ini jendelanya gede banget nih kawan-kawan ya Oh itu kayaknya kamar mandinya kawan-kawan ya mungkin khusus pembuangan juga kawan-kawan ya itu cuman akhirnya katanya harus ngambil dari tempat yang tadi di tempat sawah ya tuh ini lingkungan ini mau untuk hewan-hewan ya tuh eh soang ya kawan-kawan tuh soang suka nyodok ya kawan-kawan jadi saya berani masuk ke dalam takut di udag nanti disodok saya ya kawan-kawan seperti ini ya kawan-kawan pohon pisang ya wah pokoknya mapika bertahun kawan-kawan tuh wah lebet ya mah kawan-kawan ya hmm pepayanya tuh wajahnya buat metis ini tuh ngerujak ya kalau tengah hari tuh aduh Masya Allah dinikmati dengan suasana eh pedesaan seperti ini ya diis adem gitu ya kawan-kawan alah anginnya nih sepoi sepoi gini kawan-kawan ya tuh ini jurang kawan-kawan ya wah ini ada berapa meter nih kebawah ya 10 berapa puluh meter gitu ya tuh ini dari tanah sini ya kalau ngagulutuk ini terus menerus ya ini kewalungan katanya di bawah ya ya pada sawah tuh sampai puyeng saya mah kalau di tempat pinggir-pinggir kaya gini deh puyeng kawan-kawan ya tuh tuh ada jalan kesana nih nuruk-tuk banget ini deh wah suka puyeng saya mah nih tempat pinggir-pinggiran kaya gini deh power gitu kawan-kawannya lebat sekali ini pohonannya ya ini di lingkungan di depan rumah ma ya nah kawan-kawan saya sudah izin ke emak ya katanya mangga kalau mau masuk ke rumah ma mau lihat-lihat ma gitu ya karena ini penasaran gitu rumahnya cuman satu-satunya di sini di pinggir hutan dan di pinggir sawah di pinggir jurang juga maknya itu mohon depan rumah nanti jurang ya kawan-kawan yang tadi saya liatin gitu ya nah ini kawan-kawan ini te bagian dapurnya tuh ini teh meja nama ageng mak rawasin mak meja jaman dulu geneng mak sok waas gitu mak mohon tuh sereng kursi ini ada si kucing si meng ya aduh bager ya si meng meng tuh ini biliknya tuh kawan-kawan ini kompornya ya tapi kompor nama terus iya mah terus tadi kaangonya resaknya mohon tuh kawan-kawan terus karatan udah karatan nih teh terus rusak janten memakai tungku mak wah enakkan kia maraosen tuh ya kawan-kawan tuh biliknya ya jadi biliknya bisa ngintip gitu kawan-kawan dari dalam juga bisa ngeliat ke luar upamin ya teh kawan-kawan mah ya teh mak kawan-kawan oh ya teh mamen cemilan cemilan, nah nah minat ya mak gadung oh gadungnya mak icalan, gitu mak tanapiku maha pangu tuang-tuang nyalira di bumi mohon mohon mahal resma tuh ya kawan-kawan sama padi oge merah-merah beras namanya oh itu bagian tengah rumah namanya cemilan tinggal dipalihan dia mak penten maknya tuh kawan-kawan oh tuh enak ya kalau di kampung maha luas mak ada berapa meter ke berapa meter itu nih mak luas rumah nak 8 meter genep-gelapan tapi genep meter ke 8 meter dapur 5 meter kak 7 meter di sepatnya 57 gitu ya oh rawasin iya mak iya na tuh eh tipina kemana mak iya teresak oh iya soalnya ruangan tengahnya luas banget gitu nya kawan-kawan tuh jadi ada kursi ada itu ya kasur jadi nonton teh enakkan gitu ya sama keluarga teh ya tuh ini bagian dalam rumahnya ya Alhamdulillah enakkan kawan-kawannya makanya ma di kantor ma Assalamualaikum Uuuuh